Lurah Huta Barangan di Kipar Dede diduga melakukan pengusiran kepada anggota PPS yang berkantor di kantor Lurah Huta Barangan. Hal itu diketahui setelah viralnya video pengusiran yang disebarkan oleh para anggota PPS. Video amatir tersebut memperlihatkan perdebatan lurah dengan anggota panitia pemungutan suara PPS yang tidak diperbolehkan lagi beraktivitas di kantor Lurah Huta Barangan kecamatan Sibolga Utara. Saat dikonfirmasi oleh tim liputan N2STV, Lurah Huta Barangan di Kipar Dede menjelaskan perdebatan dan pengusirannya kepada para anggota PPS adalah dikarenakan menurutnya anggaran yang dipergunakan PPS tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yang tidak dipergunakan sepenuhnya. Selanjutnya dikatakannya bahwa dia dan para anggota PPS tersebut sudah berdamai. Bahwa dalam hal ATK, pertanggung jawaban, pertanggung jawaban disitu sebelum kerja di keributan, pihak bendahara KPU meminta pertanggung jawaban bersama sekitar sekecamatan datang ke ruangan saya, Pak Lurah, tolong dulu berbeki atau dipercepat SPJ kami, pertanggung jawaban kami supaya kami bisa membuat pertanggung jawaban. Jadi saya dudukkan orang itu kemarin, disitu lengkap, pihak PPS, baru bendahara KPU, sekitar sekecamatan, dan anggota saya sekitariat disitu duduk bersama. Berapa persoalannya, kenapa tidak bisa dipertanggung jawabkan. Antara PPS itu, ada sebuah kegiatan yang tiba-tiba seperti yang dikorenasi oleh pihak bendahara KPU kemarin, kegiatan itu dipaksakan, harus selesai hari itu juga. Di informasikan hari Sabtu, sore, atau hari Minggu itu, kegiatan Tuan Senin, dan tidak dikorenasi oleh pihak sekretariat. Jadi, ini yang membuat semua, apa itu, langgaran, masalah langgaran kegiatan. Menanggapi kejadian ini, Inspektor-Inspektorat Kota Sibolga, Yahya Hutabarat mengatakan, terkait pengusiran PPS dari kantor Kelurahan Hutabarangan, disampaikannya, bahwa pihaknya masih melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Dan hingga kini, pihaknya masih menunggu laporan hasil pemeriksaan LHP. Kita sampaikan kepada pihak KPU bahwa kita akan melakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi. Nah, hari ini tim Inspektorat sedang melakukan klarifikasi atau pemeriksaan ke Kelurahan Hutabarangan plus kepada lurah yang bersangkutan. Nah, sampai saat ini mereka masih di lapangan dan kita beri waktu lima hari sampai selesai LHP-nya. Nah, ini juga nanti akan kita klarifikasi nanti keterangan lurah dengan keterangan tim anggota PPS yang bertugas di Kelurahan apa permasalahannya. Liputan Rizki Ramadan, Ersa Asneli, N2STV, memberitakan.